Kalo gue pecat si Eddie, eh kalo gue pecat mereka, gue ambil Eddie, ajar mereka yang bikin band, karena gue juga bukan yang bikin band Harapan Jaya. Gue terliak, Kamu yang diserang! Udah gak bisa, gak bisa, kayaknya gak bisa. Udah panah-panah yang mana? Ripuh, ripuh pasti. Emang punya dana berapa? Gue tanya yang pertama itu, terus si pandetanya ngomong gini, ah ini mah buat seneng-seneng, ah saya udah seneng kok. Eh dana, kurangnya berapa yang dari gue aja? Anjing, iya enak sih. Dibawa tuh segera mafonya, keliling kampung, mau dengerin ntar pada saweran, ntar diputerin lagunya gitu, karunya. Dekarunya dah. Dekarunya sih, emang gak ada lagi, di masa itu mah gak ada lagi. Sorry lu nonton live gitu. Namun ayo enak karunya. Sama satu ya. Satu. Brengsek. Emang brengsek ini Harapan Jaya. Brengsek. Halo coklat friends, ketemu lagi di DCDC The Podcast bareng sama saya Edi Brokoli. Dan kita akan ngobrolin hal-hal yang seru bareng tamu yang spesial. Dan di episode kali ini, super spesial. Spesialnya Edan Ting. Ya di DCDC Podcast kali ini, tamunya luar biasa spesial. Pertama kali akhirnya ada podcast, kita gak pernah, gak pernah, dulunya gue mau bikin podcast bareng sama dia. Sekarang satu podcast, gue hostnya, dia narasumbernya. Mungkin dulu bisa jadi terbalik. Dan biasanya kalo di podcast-podcast yang lain, gue selalu ada kalimat ini yang akan gue sebutkan sekarang. Nanti sebentar lagi. Tamu kita sekarang, musisi, gitaris. Ya, musisi, gitaris. Nah, yang ini nanti dulu. Ex-Vokalis Harapan Jaya. Hahaha. Ya, biasanya anjir di tempat lain, orang ku hostnya dikitukan. Sekarang gue yang digituin. Oh iya ya. Tergituin-tergituin. Iya. Gue biasa digituin. Mas Oleh, Oleh, Mas Oleh, Mas Oleh. Digituin ya. Dia seorang ex-Vokalis band, apa namanya Harapan Jaya. Sekarang ada di sini, Alvin Yunata. Hahaha. 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 Dan yang tadi sebelum gue sebut sebelumnya, dia juga pegiat pengarsipan, pegiat pengarsipan musik Indonesia. Dan dari awalnya juga, orang lumayan banyak terlibat tau lah bantuin promo-promo. Lu bilang kan lu, gue mau bikin ini dengan gaya yang ribut. Iya. Tahun berapa itu, Vin? Iya. Irama Nusantara. 2013 akhirnya. Ah? 2013, 10 tahun lalu ya. 10 tahun yang lalu. Namanya Irama Nusantara. Dari, cuma di Twitter doang itu gue liat ya. Iya, Twitter. Iya benar-benar. Masih, oh. Oh, ada website. 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 Kemudian si musik-musik yang lu arsipkan kemudian di digital kan. Bisa di play di situ. Di play di situ, benar. Dan gue mengenalkannya ke bokap, nyokap gue, om, tante gue dengan bangga. Ma, iya tinggal. Daugun. Lagu iya Aina bisa dipetur digital. Ma, iya pake si Alvin gitu. Ya dan, udah lama pisang. Iya benar, udah lama. Lama pisang dan itu kepuasan gue. Ini podcast The Podcast kali ini adalah podcast pertama yang menghadirkan Eddie Brokoli dan Alvin. Ex-Vokalist Harapan Jaya, dua nerang. Ini, Ex-1 nih, vokalist ini. He? Vokalist Harapan Jaya gini. Kan gue breaking ya, Vin. Kan lu vokalistnya, vokalist utama. Gue kan cuman teriak-teriak. Doang kan posisi gue breaking vokal. Kacau ya ini. Pasal lalu kita tuh kacau sekali. Dan ini adalah podcast pertama dibuat di saat kita belum lama ini merencanakan mau Ada Harapan Jaya Reunion dan gagal. Vin kesibukan apa? Kesibukan? Nah gitu aja sih. Sibuk pisang sih ya si Bapak ini, Eran? Ini sebenernya kalau baru-baru ini si Irwan Santara kan 10 tahun nih. Jadi... Satu dekade ya? Satu dekade. Jadi mau bikin agak dibesar-besarin lah. Bikin acara. Kayaknya sih bakal sebulan pameran ditutup sama simposium, talk-talk sama band-bandan paling kayak gitu ya. Kapan itu tuh? Itu tuh kira-kira. Mulai-mulainya sih nanti 30 bulan ini, 30 Agustus ini. Dia bakal preskon. Lalu acaranya dimulai di awal September udah mulai pameran tuh. Dia dibuka pameran sebulan. Ditutupnya nanti nambah talk sama acara musik. Di Jakarta doang atau tour beberapa kota? So far masih di Jakarta aja perayaannya di... Kebetulan kita dipercaya untuk ngeramein Museum Kebangkitan Nasional. Museum Kebangkitan Nasional tadi? Distovia, Tugutani lurus. Tugutani lurus. Tugutani lurus. Senen ya? Budut, Budi Utomo sekolah. Oh Budut. Oh deket markas tentara. Markas tentara, iya betul. Di situ. Oke, Museum Kebangkitan Nasional. Itu sih yang lagi sibuk itu sih sebenernya sih. Itu sibuk pisan atau? Itu lumayan mencita waktu. Lumayan satu dekadetnya selalu... Eh dan? Tapi paling sibuk nilai The Star sih. Kita tournya banyak sekarang. Ini juga sebuah hawa Mali ya. TDS juga jarang-jarang dapat tanggung sebanyak ini. Dua tahun belakangnya TDS banyak lagi. Iya dua tahun doang ya. Dua tahun belakang ini doang. Biasanya kan cuma setahun sekali. Setahun dua kali paling banyak. Belakang ini Coklat Trans juga pasti sering lihat. Betul-betul. Teenage main di sini, Teenage main di sini. Ada Vincentnya ada enggak. Itu kalau ada Vincentnya beda bayaran. Beda tuh ya. Tapi beda-beda dong. Beda. Tapi pokoknya... Karena ada si Vincent. Karena ada si Vincent. Si Vincent dapetnya lebih gede. Enggak. Bedain aja. Samain aja bayaran. Tapi harga beda. Ada Vincentnya nih. Ada Vincentnya nih. Tapi pas di... Ambil Vincentnya aja soks hubungin. Lebih mahal pasti. Oh iya bener. Harus... Ridersnya bisnis pesawatnya. Kalau ambil TDS star, Vincent naik ekonomi. Kalau... Angkat TDS-nya naik. Angkat TDS-nya naik. Tapi yang menikmatinya semuanya. Semuanya. Bukan Vincent aja. Good. Kayaknya ini bentuk sedekah dia ya. Enggak. Sama temen-temennya. Enggak. Itu dia perlu meluapkan. Iya betul. Sesuatu kayak... Semua anak-anak... Kayak diprediksi lah. Benar-benar prediksi ya. Ada kewajibannya dengan yang pengiklan. Itu capeknya juga. Tiba-tiba mereka ada yang ngaceleng. Motoran. Tidak terbebani apa-apa. Kan kayak gitu juga. Benar Vincent. Aktualisasi. Oh iya emang diprediksi. Capek secapek itu. Bukannya seneng-seneng aja. Kalo gue ngeliat. Oh merekanya ya. Emang pasti capek ya. Ya kan mereka jago. Berakting di depan kalian. Tapi emang. Iya masa capeknya diliatin kan. Es gue bilang gitu. Apa sih yang lu. Gue pernah sempet tanya dulu. Lu apa sih yang membuat lu kayak. Mau aja gitu di. Bagabung sama TDS Star. Dia bilang. Ini rasanya kayak. Anak SMP manggung. Jadi kayak. Terus excited gitu. Terus kayak. Cuek gitu. Oh gue manggung nih gitu. Nah bener. Lu gimana rasanya? Iya. Gak tau ya. Kan gue masih. Blink satan. Kemarin sobek. Apa yang sobek. Kuping. Waktu bikin video klip gitu. Padahal video klip ya. Tapi kenapa lu. Pake alasan. Ke Harjai. Tapi Ed. Kalo gue. Harjai reunite. Gue teh. Gak sanggup lagi. Eh. Harus lincah di atas panggung teh. Lagu Harjai teh. Harus bikin gue. Blink satan kayak gini. Banget anjir. Gimana deh. Kikituan ya. Kikituan. Jadi alasan doang kan. Dihatnya seperti. Jun. Apa ya. Iya kenapa ya gue ngomong gitu ya. Ke kita dia ngomongnya gitu loh. Soalnya nyanyi. Nyanyi. Oh beda dengan main instrumen. Ternyata. Beda loh Ed. Rasanya. Nyanyi. Jadi vokalis sama jadi gitar. Gitaris tuh gak ada beban. Lebih gak ada beban ya. Kalo gue ya. Karena di belakang. Pertama karena di belakang. Kedua mungkin. Karena si Tina Testar juga. Tipe musiknya yang gak harus rapi-rapi ya. Jadi gak ada beban. Emang. Bener sih. Emang itu sih. Main-mainan kita aja sih sebenernya. Tina Testar tuh mainan aja. Jadinya enak. Karena gak harus rapi. Gak harus gini. Gak harus gitu. Dari awal juga skill is. Dan skill adalah ayah. Jadi yang bikin enak sih itu sih. Skill adalah ayah. Iya. Iya iya. Iya kan? Iya bener. Oh karena. Diharja emang nyanyi. Satu itu. Kedua itu. Males lu belingsatan. Kalo posisinya vokal. Vokal. Lebih deg-degan. Gak tau kenapa kalo dibandingin. Gue. Dalam sejarah gue bermusik. Gue akan sangat grogi. Menjadi vokalis. Harapan Jaya. Dibandingkan jadi gitar CTSA tuh. Gue gak ada. Groginya jauh banget. Oh jadi masalahnya. Bukan grogi bukan masalah. Apa ya. Bukan masalah. Vokalis tuh beban ke mulut gue. Iya gak sih. Kayak harus di depan. Sebenernya. Sebenernya kenapa gue ngajak si Eddie itu. Jadi kenapa gue tuh. Supaya ayin gue udah ngomong ke penonton. Iya. Betul. 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 Jadi maju di. Nah. Aji jadi ngomongin Harapan Jaya. Baik. Kesempatan. Iya. Nah. Setelah gue pergi kan lu tetap. Manggung. Gue aja gak ada. Gimana. Apa yang terjadi lu menghadapi penonton. Sebenernya emang ada beban juga. Jadinya gak ada lu tuh. Tapi. Otomatis gak ada si Eddie. Ya ini nih ya. Ini sih. Pelajaran nih buat kalian semua ya. Beban. Coklat Friends ya. Coklat Friends ya. Dengerin. Zaman ini mah langsung. Ini kita ngomong. Jadi. Mungkin secara teknis Eddie itu. Kayak tadi dia bilang. Gue mah breaking vokal anjing. Lu mah vokal. Oke. Tapi. Tanpa tidak sengaja gue tuh nempelin dia. Sebagai ikon gitu. Jadi ketika ikonnya hilang. Gue tuh ikut. Ikut. Ke gue pribadi tuh ngaruh. Ternyata ke seluruh band. Akhirnya emang ngaruh. Gak ada Eddie tuh jadi. Ini bintang gitu. Iya. Karena ternyata emang. Kayak itu dia. Gue harus menguasai. Enak banget kan. Gak ada Eddie tuh enak banget. Maksudnya beban tuh jadi kebagi dua gitu. Tapi kalo gak ada Eddie tuh. Jadi gue sendiri. Satu itu. Kedua juga publik memang. Ya karena gue naro Eddie di depan. Ya publik juga nunggu Eddie gitu. Wajar sekali gitu. Jadi emang akhirnya jarang manggung di. Emang akhirnya begini. Betul gitu. Jadi emang kayak. Gini. Gini. Podcast ini akan menganggapkan. Podcast manapun ya. Yang biasanya. Berhadirkan lu doang. Gue mau berada gini sih ya. Ada orang. Coksi ya. Coksi pertama. Kalo pernah tau. Penulis lagu. Jadi album. Ini gini. Lucu sih ya. Lu kan udah gak ada kan. Terus kayak. Gue juga kayak. Akhirnya kan agar. Sebenernya. Kepergian Eddie dan Upit tuh juga. Ngaruh banget ke yang lain tuh sebenernya. Karena emang. Em. Apa ya. Temen SMA gitu. Terus. Aduh ada kayak gini-gini itu sebenernya gak enak gitu. Terus akhirnya kayak. Sebenernya gue udah males sih. Karena emang. Iya ya. Agak susah juga. Maksudnya kayak gak tau lah. Terba susah lah. Jadi kayak gue juga gak nyaman. Sendirian di panggung gitu. Juga keadaannya juga. Penonton juga kan pengen. Mana ya Eddie kok gak ada gitu. Gitu. Em. Membuat gue sebenernya sih. Sejujurnya. Kalo gue orang yang pertama yang. Anjing males. Ini menurusin harjanya. Tapi kayak ada satu. Gue lupa sih ini. Penyebabnya kalo gak salah. Manager yang baru. Si Sammy ini yang. Please bikin satu album lagi sama gue. Coba. Ah udah lah. Gue bilang gak usah lah. Kayaknya mah udah beres ini. Gitu gue bilang. Gak ada salahnya lu nyoba. Pada akhirnya. Itu cukup lama. Nego sama guanya. Akhirnya yaudah deh. Album lagi deh. Yang terakhir gitu. Eh bukan yang terakhir. Kita coba lagi. Tapi memang. Bener. Beda gitu. Beda. Dan ketika jadi pun yang. Gak senendang yang. Ketika ada Eddie. Jujur aja sih. Jadi. Em. Akhirnya juga menurut gue. Ya emang bener ya. Gak bisa. Maksudnya kayak. Kalo gue udah nge-set seperti itu. Ya udah set. Harusnya segitu. Itu tuh harus jalan terus gitu. Jadi. Terus saat si. Si Cosi pertama itu. Ngomong sama gue. Sekarang gue. Ngerekamnya di studio itu. Dia ngomong gini. Lu tau gak kesalahan lu apa? Secara humanis. Oke gitu. Lu. Ada isu itu lah. Misalnya ada itu. Ada isu itu. Ada konflik itu. Dan lu. Nge-kick gitu. Si dua orang ini ya. Ibaratnya gitu ya. Ibaratnya ya. Tapi secara sisi bisnis. Itu salah gitu. Iya bener. Kalo ada dua pilihan. Pada saat itu gitu. Itu sebenernya memang. Ini kejadian nyatanya adalah. Kan gue orang yang. Gak suka konflik kalo gue. Jadi kayak. Orang yang terakhir. Bisa ngobrol sama Eddie. Upit. Dan anak-anak yang lain. Adalah cuma gue. Lu bener gak? Iya kan ya? Dan itu. Gue juga sebagai. Penentu terakhir. Oke. Ini lu mau milih Eddie dan. Eddie dan Upit. Atau mau milih. The rest of yang lain gitu. Gue mikir aja. Kalo gue pecat si Eddie. Eh. Kalo gue pecat mereka. Gue ambil Eddie. Ajar mereka yang bikin band. Karena gue juga bukan yang bikin band Harapan Jaya. Gue juga vokalis baru. Sebenernya disini. Teman emang lebih dulu dari Eddie aja. Kancing. Gimana ya. Tapi kalo gue ambil. Mereka. Gue kehilangan icon ini gitu. Dan ternyata. Untuk sebagian band. Hilangan icon itu penting. Kelar. Kecuali ada band. Itu yang gue gak ngerti. Bener gak? Pokoknya sih ganti-ganti tapi masih tetap ada. Masih ada. Karena namanya ada. Oh iya. Coba gak ada band. Sama ini. Sama tuh. 15 menit kita gak ngomongin. Atau. Script. Gak usah. Maksimarnya lu tanya aja nanti. Ini penting. Ini penting. Ini yang mahal aja. Gak ada di podcast mana pun. Ini pembelajaran bagi kalian semua. Mereka coba mengundang lu sendiri. Ngomongin gue. Ngundang gue. Ngomongin lu. Ngomongin aja. Sekarang. Yang ngomongin langsung dua-duanya. Gak ada hostnya. Ini tuh. Beda dengan Dewa. Karena Ahmad tadinya. Frontman ya. Frontman gitu. Jadi. Kudu ayah Mick Jagger dan Kate Richard gitu. Harus ada Nori Say. Sama. Siapa gitarnya. Ya. Kudu ayah bim bim jeng kakak. Jeng kakak. Jadi kalau satu doang. Waktu itu cuma Eddie doang. Jadi kalau ada apa-apa kan deh. Di baju di. Nah gue mau ya. Di belakang aja. Teler-teler gitu. Di belakang. Si Eddie yang maju ke publik. Yang masuk ke media. Gue mah cuek. We di belakang teler-teler. Males ya. Mending gue. Guts-guts gitu kan. Waktu yang udah kan. Pilihan gue. Mending Eddie yang kedepan gitu. Jadi. Tapi jadi salah. Akhirnya gue gak kuat. Gue tidak. Tidak bisa menopang itu. Double. Double job gitu ya. Jadi. Tapi ini pelajaran. Jadi. Kalau kayak gitu. Memang harus dipisahkan. Lu mau bisnis atau enggak. Bener gak? Ya. Itu pelajarannya. Eh. Semua yang pernah ngundang gue dan Alvin. Semua ngomongin. Clear ya. Nanya Alvin soal Eddie. Nanya Eddie soal Alvin nih. Dijawab semuanya. Ya. Ini paling mahal. Ya gitu. Ya kan. Kelab. Ya. Jadi gak gitu Ed. Jadi gak ada lute emak. Sebenernya gak terlalu. Gak terlalu lama gitu. Maksudnya kayak gak sering itu. Akhirnya manggungnya. Gak banyak manggung. Lama-lama turun. Jujur aja. Gitu ya. Iya. Gitu ya. Jadi oke. Gue kan jadi penasaran gitu. Kenapa lu ciling-cing cat di finish daya kayak di Hargembung. Di Hargembung. Karena posisinya vokal. Oke. Terus. Kalo gak rapih teh. Kedengaran pisang ya. Kedengaran pisang. Iya. Kalo lupa lirik. Kalo. Terus teh gue pernah nyoba sih. Keriakan gak nyampe. Ternyata si umur juga itu teh ngaruh ke kualitas vokal lu ya. Iya. Emang gue pernah nonton liputan Bob Dylan waktu itu di Singapur. Udah lama lah. Udah belasan tahun lalu. Itu tuh suara Bob Dylan udah jelek banget. Jadi yang makin tua tuh emang pita suara tuh makin habis sebenernya. Jadi. Lagu-lagu kita yang metal-metal rock itu tuh gue udah gak nyampe sih ya. Kumahamawakena gitu ya. Iya. Udah gak nyampe. Gimana ya gue terlihat. Ya kamu yang diserah. Udah gak bisa. Kayaknya gak bisa nih. Udah panah-panah yang apa-apa. Ripuh. Ripuh pasti. Ayah mau panah mandai. Butut tuh pasti. Butut pasti. Nah itu tuh emang. Tapi mawe kan extra game. Butut. Iya sih. Iya sih. Jadi untuk reunion mah. Kemarin gak jadi karena penyebab yang lain. Penjualan yang lain sih. Tapi kalau kesempatan berikutnya ada. Jadi ya. Jadi aja kalau sesuai dengan ini ya. Sama yang kita. Dece-dece berani bayar berapa? Atau apa? Itu sih sebenernya. Karena emang. Padahal sih. Padahal sih. Untuk ngumpulin. Ini aja ya mau. Gue ngumpulin jiwa. Kebesaran hati gue. Untuk ada. Harjai Reuni aja itu. Berapa tahun enggak? Akhirnya 2023. Akhirnya gue. Ya udah deh Reuni deh. Tadinya gak mau. Itu dari tahun-tahun lama tuh. Ada festival-festival dari dulu tuh. Nanya gitu. Mas Alvin. Mau nanya nih. Saya pengen ngajak Harjai Reuni. Itu gimana gitu. Emang punya dana berapa? Gue nanya gitu. Gue tanya yang pertama itu. Terus si panditanya ngomong gini. Ah ini mah buat seneng-seneng. Ah saya udah seneng kok. Eh dana. Seneng saya gak butuh. Gitaris kita udah di level. Hampir direksi ya. Bahkan dia. Dia ngomong gini sih. Itu kalau misalnya kurangnya berapa. Yang dari gue aja. Anjing. Udah kayak gitu di si Jun. Udah kayak. Ntar pake duit gue aja. Di V gue ini aja. Ah ini enak sih. Udah gitu. Jadi emang udah gak butuh duit anak-anak harga itu. Jadi kayak. Soalnya berapa gitu. Kalau mau undangkan dia tuh emang lu berani gitu. Kalau ada dananya kosong aja gitu. Dibikinin konsep lagi ya. Iya. Yang tidak biasa. Iya. Enggak jadi. Itu nilai. Itu nilainya. Ini yang mahal dari podcast. Episode kali ini. Oke. Pasti dulu lah. Pengersipan. Pengersipan. Duh. Sabuilah. Sabuilah kan lu pasti. Banyak diundang ngomongin sedikit. Gue diundang ngomongin sedikit. Sekarang. Amprok nanti. Ngomong aja lah. Langsung ya berduanya. Langsung. Kita tinggalkan dulu Harjai. Sekarang ke. Ke. Iraman Nusantara. Karena yang mau kita omongin ini. Iraman Nusantaranya ini. Jadi. Coklat Friends. Alvir ini. Sepuluh tahun belakangan ini. Banyak melakukan pengarsipan. Dari hobinya. Mengumpulkan. Records ya. Keringan hitam ya. Terutama ya. Dulu. Jaman-jaman kita bareng-bareng. Engga. Belum. Engga. Itu belum. Minat gue belum. Gak segitu-gitu aja. Belum kok. Itu setelah gue masuk tracks. Lebih banyak di AP kali ya. Dulu. Iya. Di si Babe sih yang paling banyak. Gue tuh. Sejak lu masuk jadi. Redaksinya tracks. Itu kan gue jadi. Editor ya. Gantiin Aryan deh. Pokoknya Aryan pindah ke Playboy. Gue. Gantiin Aryan di. MTV tracks itu. Senior editor atau apa. Nah disitu kan. Udah mah memang harus. Ingin musik. Udah gitu. Deket sama Jalan Surabaya. Udah jadi. Jadi mulai ngumpulin. Mulai sih lah. 2006 lah. Oke. Kenapa. Akhirnya yang diarsipkan oleh. Iraman Nusantara ini. Musik Indonesia. Iya. Karena. Mas gue ngumpulin. Jadi kan. Lu gak sendiri ya. Gue gak sendiri. Jadi masih David Tarigan. David Tarigan. Ada si. Jadi. Inman Sentara itu ada tujuh founder. Kalau gak salah awal itu. Gue. David Tarigan. Dian Ono Wulandari. Ada Toma Avianda. Ada Norman Rumah Horbo. Ada. Gila namanya. Christophorus Priyao Nugroho. Satu lagi ada Mayumi Hari. Haryoto. Nah. Bertujuh ini sebenernya founder Iraman Nusantara. Jadi gak sendirian. Oke. Kenapa lu dan tim Irnus. Harus. Menghasilkan musik Indonesia. Oh iya. Itu pertamanya. Gara-gara memang. Sebenernya si. Bibit. Iraman Nusantara itu ada di. Ide nya David sih. Awalnya itu. Dari David. Cuman. Karena gue sering banget sama dia. Nongkrong di Jalan Surabaya. Ngeliat situasi. Memang. Pada akhirnya. Ada dalam situasi. Di tahun yang. Orang. Itu. Gue tuh dateng ke Jalan Surabaya. Di jaman. Waduh itu emang. Si piringan. Apa sih. Piringan hitam Indonesia tuh. Berapa rak gitu. Gak laku. Jadi cukup 20 ribu. 25 ribu. Gitu. Yaudah lah ya. Jadi gue tuh di agenda. Kalau musik Indonesia juga. Keren-keren jaman dulu. Tapi lu harus liat gini nih. Kalau biasanya. Liat judul lagu. Terus kayak. Ini suka ada yang psychedelic. Psychedelic. Oh masa lu. Akhirnya gue dituntun lah ya. Untuk ngedig. Kusi David. Akhirnya. Wajib bener nih. Ternyata banyak kartak arun nih. Yang pertama. Yang lu. Oke bener juga. Yang dibilang David apa. Rekord apa. Oh Panbers. Pertama kali. Yang bikin gue anjing. Gitu kayak. Penjahitan bersaudara. Itu. Ternyata. Banyak nomor-nomor rock. Psychedelic yang cadas gitu. Karena kan. Mengenal. Panbers itu. Pasti lu taunya gereja tua lah. Lagu-lagu cemen lah. Sama kayak kus plus gitu. Lagu-lagu cemen gini. Ada lautan. Tapi kok alam susu. Kayak. Tapi tiba-tiba. Anjing. Ternyata dia punya. Karya yang keren juga ya. Nah itu tuh ternyata akhirnya. Menyebar kemana-mana gitu Ed. Sampai pada akhirnya. Dateng satu masa. Dimana tren. Tren lagu Indonesia lama itu. Menyebar ke para kolektor dunia. Gara-gara lu juga bukan? Bukan. Sebenernya bukan. Jadi emang gara-gara hipster dunia aja. Itu nge-set kalo. Jadi dulu tuh. Hipster dunia itu. Dari jaman dulu kan. Dari 60's itu. Orang-orang Eropa sama Amerika itu. Ternyata lahir psychedelic itu. Mereka mengadopsi. Musik India. Mereka diging tuh. Musik-musik India. Jaman itu. Era itu. Terus tuh. Berjalan. Dia pindah lagi. Dia sampai India. Mereka masuk ke reggae. Mereka ke Jamaika. Reggae, reggae, reggae. Itu tuh terus. Jalan-jalan ke negara-negara lain. Sampai pada akhirnya. Gerbang Asia Tenggara terbuka lewat Thailand. Itu mereka lagi. Gila-gilanya. Orang-orang bule itu. Ngumpulin. Taifang ya. Thailand Fang. Itu tahun-tahun 60's Thailand. Itu baru nyampe ke Indonesia. Nah itu tuh pada dateng. Gue agak kayak yang. Satu. Harga rusak. Bule yang beli di. Jadi gue pernah rebutan satu plat. Ya iyalah dia. Kapasitas. Daya belinya juga. Si penjual di Jalan Surabayanya juga ketika liat bule. Gak ngerti. Karena mereka emang pada dasarnya cuman. Penjual aja gitu. Apa si bule dimahalin sama mereka atau enggak juga. Walaupun gak. Emang ada dimahalin. Tapi si bule. Misalnya gini. Misalnya harganya. Katakan 100 ribu ya. Katakan 100 ribu. Si pedagang ini teh. Bisa aja naikin lah jadi 300 ribu. Si bule mah gak ngapak yang ngomong. Ini sejuta gue ambil. Kan jadi. Pedagang. Wah ternyata iya. Harganya sakit. Iya. Ngerusak kan berarti itu. Maksudnya kayak. Yang penting kalau. 300 jadi 300 naik. Ini jadi sejuta gitu. Jadi kayak. Wah ini brengsek nih. Udah lah. Akhirnya itulah. Disitu satu. Kedua. Muncul. Kompilasi-kompilasi. Those shocking days. Waktu itu. Itu orang Amerika. Bikin. 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 Kompilasi. Tapi sebelum-sebelumnya juga ada di Jerman. Ada Guru Gipsi. Jadi ini tuh banyak rights gak? Iya. Pertanyaan gue sama David. Mereka pada bayar gak sih? Atau sembarangan aja nyomot-nyomot. Dikira. Yah gak tau ini orang Indonesia gitu. Nah itu sih. Itu dua. Dua concern kita yang akhirnya. Udah nih ini harus dibikin. Rumah Santara. Biar orang-orang. Masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia itu tau sama. Kekayaan budayanya ya. Budaya populernya gitu. Budaya populer zaman. Iya. Soalnya kan gitu. Kebiasaan orang Indonesia ya. Kalau. Punya budaya. Dicuekin. Ketika nanti diklaim sama negara tetangga marah. Marah. Tapi lu juga gak ngarsip gitu. Gak. Gak melindunginya. Begitu pentingnya pengarsipan tuh itu. Iya kan. Itu. Tapi kan gitu orang Indonesia nanti. Negara tetangga. Oh ini punya. Kami nih. Marah orang Indonesia. Batik lah. Apalagi itu kan. Nah itu sih emang concern masalah pengarsipan tuh. Indonesia ternyata emang. Wah ini mah. Oke setelah itu apa yang lu lakukan. Jadi dibeli ya. Langsung. Enggak. Kita mulai dari kolektor yang ada. Koleksi yang ada. Koleksi saya. Koleksi David. Koleksi temen-temen yang pribadi. Dari situ mulanya. Dari situ. Dipinyemin. Di scan. Dengan alat seadanya. Terus kayak. Di apain dulu Vin? Pertama. Untuk cover pasti di scan sama kita. Cover di scan. Di scan terus si. Audionya kita rip gitu. Terus udah gitu. Udah di rip ya udah. Kita bikin website. Yang seadanya juga. Udah dibikin kayak katalog aja gitu. Gue pernah. Kalo gue selain buka dulu. Kalo sekarang udah beda nih. Yang sekarang emang udah. Lumayan jadi lebih profesional lah. Maksudnya. Banyak ini itunya lah. Kalo dulu masih bener-bener. Pokoknya mah jalan aja. Kalo gak jalan mah berarti gak akan jadi. Gitu. Itu tuh. Dari awal udah dari. Temen-temen pinjem. Kolektor. Temen-temen kolektor. Pedagang dari yang. Sekitar aja. Mulai dari situ juga gak beres-beres. Karena tujuannya pengarsiman. Pengarsiman. Bukan mau di koleksi. Fisiknya sama. Jadi intinya. Kalo dulu. Kalo dulu mah itu kita kekep gitu. Kita peluk sendiri. Sekarang mah kita bagiin ke publik. Itu aja bedanya. Tapi memang ada. Ada resistensi gak dari yang. Misalnya kolektornya gua gitu. Gak boleh afi nih mah. Kalo ada resistensi. Biasanya kita yang nyamperin. Oke saya kerjain di rumah bapak. Itu boleh tuh biasanya. Jadi. Masih ngasih ya. Masih ngasih. Karena. Spiritnya. Spiritnya itu. Maksudnya. Orang juga pasti. Wah anjing harus. Dan ini bukan untuk hal komersil. Jadi emang untuk. Perpustakaan digital aja. Perpustakaan digital. Semua. Jadi si piringan hitam itu. Didigitalisasi gitu. Iya. Semua dari teksnya. Di covernya. Di scan. Audionya direkam. Jadi orang-orang tau. Oh ini lagunya. Oh ini ada lagu ini. Ada lagu ini. Gitu. Gitu sih. Kalo ngomongin dananya. Dari mana kan. Pasti gede. Untuk awal-awal emang. Dibikin jadwal aja ya. Misalnya kayak. Gua hari Selasa. Tugas. Udunan. Tapi kan. Terbatas ya dananya ya. Kadang-kadang. Jadi gak pake target di. Alatnya apa yang. Alatnya yang ada aja. Jadi tertentable. Beli. Apa sih namanya. Soundcard. Soundcard ya. Udah masuk ke. Software gitu aja. Sama ampli. Ampli. Ampli plat ya. Plat sama amplinya. Masukin. Pakein. Soundcard. Masukin ke software. Itu perbedaan kualitasnya sejauh. Jauh sih. Itu pada saat jaman dulu tuh. Masih seadanya banget dari. Waktu itu kita belum kerja sama. Sama siapa-siapa kan. Paling juga ada satu yayasan dari Belanda. Kenapa harus dari Belanda? Itu yang mau bantu kita. Pemerintah. Gue udah dateng ke purpose. MN Paracraft dulu. Dulu tapi ya. Dulu tuh masih MN Paracraft. Belum ada Becraft itu tahun 2013. 2014 lah. Dateng. Mereka cuek. Yaudah lah ya. Yang nyambut malah si yayasan dari Belanda ini. Yaudah. Mereka ngebantu lumayan tuh. Gak banyak tapi. Good start lah. Akhirnya kita kayak. Akhirnya punya. Sekitar. 800 nilisan. In return. Apa buat si. Yang mau ngedanain orang. Oh enggak. Mereka mah bener-bener. Pure ngedanain. Pergerakannya aja sih. Pergerakannya aja. Bagusnya gitu ya mereka. Oke. Terus tapi abis itu. Abis itu nah akhirnya. Ada dana gede ya. Jokowi naik. Becraft tuh pas Jokowi naik ya. Jokowi jadi presiden. Kalau gak salah Becraft ada. Nah itu. Pertama kali akhirnya dilihat tuh sama Becraft. Becraft. Becraft sebenernya. Mereka ngeliat itu. Akhirnya dari situ tuh. Bener-bener alat-alat. Sekarang udah. Lumayan dapet bantuan pemerintah. Semua. Alat-alat teknis sih. Sekarang udah lumayan lah. Nah sekarang kualitasnya udah agak beda sebenernya. Kalo. Versi lossless yang kita simpen di kantor itu. Oke lah. Oke lah gitu. Karena alatnya mumpuni. Karena kita dapet bantuan ya. Jadi lu butuh alat apa? Kalo kabarnya alatnya mahal pisan? Amplitnya 250 jutaan lah. Anjir. Ampli ya. Ampli aja Rudy. Ampli aja. Ini 250 juta aja. Tapi kemampuannya apa? Iya dia emang. Makanya dia 250 juta. Emang dia emang merekam. Bener-bener secara detail ya. Jadi ngasih suara yang. Sebenernya sama jarum. Jarum turntablenya. Itu juga yang harus. Bukan jarum coklat. Hai. Masuk. Masuk. Si jarumnya tuh kayak agak dari emas gitu. Jadi emang beda. Ngaruh ya. Ngaruh. Sound cardnya juga yang bagus. Software. Softwarenya sama aja sih kalo software. Hardwarenya si. Si apa. Ampli itu yang paling mahal. Iya. Yang paling mahal ampli itu sama ada dongle nya tuh. Si dongle itu sebenernya kayak untuk. Naikin suara ya. Nge mixer. Nge mixingin gitu kayaknya. Untuk nge flat. Tapi ditebelin gitu suaranya. Udah berapa banyak sekarang yang lu arsipkan di irlus? Terakhir tuh 40 ribu lagu lah. 40 ribu lagu. Iya. Tapi gue tuh ada 60 ribu lagu. Jadi. 40 ribu lagu yang terupload. Masih ada satu sisa. 20 ribu lagi yang masih ada di. Yang udah gue trip. Tapi gue belum upload gitu. Itu tuh berarti pekerjaan kalian sehari-hari dong. Iya sehari-hari tuh. Jadi emang. Akhirnya semenjak dari Backcraft itu. Yang sekarang disama kayak Mendikbud. Itu mah udah. Karyawan tuh. Karyawan tuh. Galpoe. Tiap hari ngerekamin gitu. Suka gak suka harus dulu dengerin gak. Apalagi era kaset ya. Karena di tengah tiba-tiba. Rata. Atau direkam sama suara. Siaran radio itu kan. Ditimpa. Itu kan sebel ya. Udah kayak setengahnya udah denger. Kan itu real time itu. Ngerekaminya. Sekarang udah masuk ke kaset. Anjir. Beda ini mah. Ya gagal udah. Jadi kayak emang. Cukup membuang waktu ya pekerjaannya ya. Jadi emang mesti orang yang bener-bener suka. Susah nyarinya. Untuk. Itu kan tadi. Software. Hardware. Sekarang kan ini kan. Bicara pekerjaannya. Pendanaannya masih ada. Masih. Masih. Dan sekarang itu kita sama kayak Mendikbud sih. Sempat kita mau tutup kan. Waktu pandemi. Waktu ada. Era-era itulah. Ini ada. Era sulit. Ada Direkturat Jenderal Pengarsipan ya. Pengarsipan ya. Pengarsipan ini. Di PMM ya. Apa. Itu tuh lepas tuh Backcraft selesai. Sebenernya. Backcraft dibubarkan. Oleh pemerintah. Terus kita kan bingung ya. Ah ini mah. Nah itu tuh udah mau tutup tuh di. Sampai pada akhirnya datang untuk Kemendikbud menyelamatkan. Oh kayak pahlawannya. Bagus. Emang. Memang areanya Kemendikbud sih harusnya. Kan. Ketika dia punya Direkturat. Per. PMM. Musik dan. Media. Iya. Ada media baru gitu ya. Film. Musik, film dan media baru. Itu ada. Ada pengarsipannya. Sebenernya iya sih. Kalau secara. Ini mah. Kalau gue ngeliat ya emang. Kemendikbud harusnya. Kemarin juga ditanya sih. Pak kenapa. Gak dari dulu ya. Saya bercanda gitu. Terus dia bilang. Dulu udah ada Backcraft. Gue takut. Kami takut ada tumpang tindih gitu. Jadi yaudah. Jadi pas. Kita lepas baru. Mau mereka. Masuk. Oke. Anjir. 40.000. 10 tahun. Itu kan gak. Bukan kayak. Lu diam di rumah terus. Tiba-tiba Chris pada. Hehehe. Chris pada datang ke rumah. Kan gak gitu kan. Releasean apa kan. Ada yang lu cari juga kan. Iya. Terus makin lu dalemin terus. Misalnya satu. Didalemin si. Mersis misalnya. Panbers lah. Apapun lah. Terus. Cis. Dicek. Nanti panbers lah udah ngelola album. Apa aja. Udah bener. Udah lengkap belum. Udah lengkap belum. Panci masih ada yang gak ada. 10 tahun teh akhirnya kita bisa bikin buku. Indonesian tahun 60-an volume 1 tuh. Jadi kita. Kemungkinan besar. Koleksi Iram Nusantara itu. Untuk tahun 60-annya. Sudah. Mencapai 80%. Hampir lengkap. Gitu. Hampir lengkap. Nah. Lisan apa yang. Paling susah. Sudah didapatkan. Jadi. Maksud gue. Eh gak gue tadi teh. 40 ribu teh. Bukan. Seperti Chris datang ke rumah lu kan. Ada yang akhirnya. Ancik. Aku udah di tangan nih. Kemana itu. Awalnya justru. Paling susah didapatkan. Pertama kali. Iram Nusantara. Consen membuat ini. Justru itu yang awal-awal tuh. Yang paling susah-susah. Yang rare-rare itu. Di awal-awal tuh. Yang kita kumpulin. Jadi emang. Makanya kita berhubungan sama kolektor. Hmm. Karena itu pelat-pelat yang susah ya. Tapi pada dasarnya. Ehm. Piringan hitam itu sebenernya. Barang eksklusif ya. Barang. Barang mewah. Tetep. Pajaknya tinggi gitu. Jadi dari zaman dulu juga. Bukan yang. Gak kayak negara lain yang. Nah. Di Jamaika aja biasa gitu. Piringan hitam. Tapi kalo di Indonesia itu. Memang nyetak. Piringan hitam itu gak pernah banyak. Di. Dari zaman dulu tuh. Jadi emang. Pada dasarnya rare semuanya. Cuman memang ada yang lebih super rare lagi gitu. Hmm. Nah itu terutama yang di. Era selak. RPM 78. Itu tuh. Sebelum masuknya era vinil. Hmm. Jadi sebelumnya tuh ada namanya selak. Hmm. Dalam sejarahnya. Nah itu tuh. Ada di Indonesia. Dari hasil temuan kita itu. Mulai di 1915. Hmm. Itu mulanya selak gitu. Di Indonesia ya. Itu ada satu. Perusahaan rekaman. Keturunan Tionghoa. Namanya Tiotek Hong. Hmm. Di Sinyalir itu adalah label pertama di. Indonesia. 1915. 1915. Ya udah. Dan. Rilisannya siapa? Band. Solo. Rilisannya biasanya. Solo. 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 Atau dia kayak big band gitu. Hmm. Tapi rata-rata. Yang terdengar itu. Keroncong. Atau Stambul. Oke. Biasanya. Di era itu tuh. Karena emang ternyata. Itu tuh era-era awalnya. Bukan era awal sih ya. Mungkin Keroncong awal sih. Keroncong awal. Keroncong awal. Sahasih artisnya lama tuh. Nggak kebayang. Miss Rukiah. Miss Ribut. Kayak gitu-gitulah. Miss Lim. Itu tuh. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Jadi kayaknya kebayangnya. Mungkin ya. Ini juga. Nggak terlalu banyak. Catatan. Bagaimana mereka merekam. Tapi kelihatannya emang. Mereka emang. Jadi katanya gini. Awalnya tuh. Si Tio Tekong ini. Ngejual. Si alatnya. Nah si. Jadi kebalik gitu. Si metode nyatanya. Si. Si. Si turntable-nya yang dia jual. Si. Si corong itu yang. Engkolnya. Itu yang dia jual. Nah. Si ini mah. Jadi bonus dah gitu. Gramophone. Si gramophone. Si gramophone. Alat gramophone yang dia jual. Dia itu penjual alat gramophone. Nah. Si piringan hitam ini. Sebagai. Komplimen. 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 Kebalik ya. Hehehehe. Kebalik gitu. Sebagai orang beli gramophone-nya. Ya. Ya dikasih itunya gitu. Jadi emang dulu tuh. Businessnya kebalik. Ternyata zaman dulu. Nah itu tuh. Dia tuh kayaknya ya. Kayaknya dia tuh. Ngerekam-ngerekam. Misalnya ada kelompok. Keroncong. Orkes keroncong apa. Terus dia langsung todong. Mungkin. Mungkin sih. Karena suaranya juga gila sih. Kayak. Kaya hantu. Kau dengerin tuh kayak. Gitu kayak. Serem begini. Kayak. Tapi emang. Gue gak tau sih. Teknik ngerekamnya seperti apa. Tapi yang kebayang adalah. Dia ngerekam. Hasil. Gue gak tau itu pake apa. Ngerekamnya. Kayaknya. Pastinya pita ya. Kayaknya cuman satu. Kayaknya cuman. Mungkin juga cuman satu mic. Soalnya. Secara. Komposisi. Suaranya juga. Gak terlalu. Ini lah. Gak balas. Gak balas. Kayak ada yang terlalu di belakang. Fokalnya kayaknya. Itu mah kayak posisinya tuh. Si ini diharap. Si ini di tukang gitu. Si yang penyanyinya. Agak tengah gitu. Kayaknya. Pengaturannya juga kayak gitu. Kebayang. Dia tuh pasti harus ngirim dulu. Kalau gak salah. Untuk nyetaknya itu. Dia harus dikirim dulu. Kerekamannya ke. India paling deket. Nanti dari India. Dia kirim lagi kesini. Ke. Nah itu tuh kayaknya. Prosesnya butuh. Kebayang harganya juga. Kebayang lah. Mahal banget. Mahal banget. Mahal banget. Dan itu tuh emang dari dulu. Ternyata si selak. Si piringan hitam itu. Hanya yang dikonsumsi sama menengah ke atas. Emang ternyata. Bangsawan-bangsawan aja yang punya gitu. Bangsawan doang. Kalau rakyat mah. Justru ada itu. Katanya dulu tuh kayaknya pernah liat. Sepoto. Dibawa tuh si gramophonenya. Keliling kampung. Mau dengerin ntar pada saweran. Ntar diputerin lagunya gitu. Harunya. Dekaruhnya udah. Dekaruhnya sih. Dekaruhnya sih. Emang gak ada lagi. Di masa itu mah gak ada lagi. Cori lu nonton live gitu. Namun enak harunya. Hanya. Hari-hari taman. Ternyata. Dekaruhnya sih. Cuma maksudnya. Mahal lah gitu. Eksklusif lah. Untuk punya piringan hitam tuh jaman dulu. Yang punya gramophone juga. Segelintir orang doang kan. Nah itu tuh kan berarti. Berhubungan dengan referensi ya. Jadi kebayang gitu. Referensi emang susah gitu. Referensi. Referensi lagu-lagu. Jadi emang orang. Akhirnya. Oh iya. Di Indonesia tuh jadinya. Hanya. Yang lu main sama orang-orang kaya. Itu jaman kita dulu juga gitu kan. Iya. Kalau lu punya temen yang. Punya akses keluar negeri. Dan dia punya. Kaset import. Lu baru bisa tau tuh. Iya iya iya. Kaya kan referensi gitu. Gak kaya seman sekarang kan. Kaya di Bandung. Itu untuk anak-anak hipsternya. Itu ada dua kubu. Either lu dengerin. Koleksinya keluarga Stansah. Atau lu ikut. Ke koleksinya. Keluarganya Hari Rusli. Iya. Karena mereka hanya. Yang punya akses keluar negeri. Dan punya banyak pendidikan hitam. Iya. Jadi lu tinggal masuk. Lu mau genge Stansah. Lu genge Rusli. Biar bisa dengerin. Ada main apa di Amerika. Ada main apa di Eropa gitu. Iya dulu gitu ya. Ya kaya kalau. Anak-anak. Zaman-zaman kita mah mengerin ya. Sama sih ya. Sama. Kalau lu mau main. Game console ya. Harus main ke orang kaya. Dan gue gak punya. Iya. Kayak gitu. Gue udah kasih bobi. Kalau sekarang kan kita bisa bareng-bareng main slot gitu ya. Iya. Jangan main slot gitu. Jangan ya. Gobrol. Oh jadi bandarnya. Kalau itu udah dibahatnya bisa sebelumnya. Ini risal apa yang pengen banget didapetin. Dan belum kesampaian sampai sekarang. Setelah. Perjalanan. 40 ribu. 60 ribu ya. 60 ribu. 60 ribu. Ada satu piringan hitam. Gue. Waktu itu ada project. Keliling Jawa RRI. Seluruh RRI di Jawa. Ngeberesin. Diskoteknya mereka ya. Tempat piringan hitam mereka. Dari zaman. Sebelum ada Irawan Sentara. Sampai. Ada project Irawan Sentara itu. Selalu dapet. Satu 7 inch. Karyanya M Arief. Judulnya Genjer Genjer. Itu versi asli Genjer Genjer. Dari seniman Lekra. Itu tuh dari dulu cuman dapet sampulnya aja. Gak pernah dapet isinya. Jadi gue gak pernah tau itu tuh suaranya kayak apa. Tapi cover-covernya ada. Berarti belum pernah lu dengerin juga sih. Belum pernah. Tapi itu tuh kekumpul si cover-cover tuh. Di kantor ada dua, ada tiga. Ada dua versi malah. Si covernya. Tapi gak pernah ada. Jadi nemuin tuh kosong lagi. Nemuin kosong lagi. Ini kayak apa ya. Keluarannya. Coba barang-barangnya Coklat Trends ada. M Arief. Pokoknya kalau gak salah itu tuh angklung ya. Jadi kayak orkestra angklung. Genjer Genjer. Itu belum ketemu. Terus si Lekra. Jadi kalau yang. 10 tahun usia Irawan Sentara masih belum ketemu. Belum ketemu. Kebayang kalau udah ketemu. Iya. Tapi juga gue gak tau apakah mungkin. Nemu gak tau enggak ya. Karena. Ada besar kemungkinan. Memang. Dimusnahkan. Dimusnahkan oleh Orde Baru. Orde Baru. Karena itu kan Lekra kan. Gengnya Orde Lama. Hah? Ya kan Lekra itu kan. Gengnya Orde Lama. Gengnya Orde Lama. Terus lagunya identik dengan. Ya. PKI. Terus mungkin dimusnahkan. Tapi bisa jadi. Ada. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Gak tau juga. Gak tau juga. Gak tau juga. Oke. Gitu sih. 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 Ya itu pasti kalau gue nyebut sir rekaman itu pasti anak-anak setuju sih. Oh iya bener-bener itu belum pernah ada tuh. Belum pernah ada. Oke. Di kolektorpun udah gak ada yang punya. Oke. nah ada hubungan gak dengan tim pengarsip dari negara lain ngeliat kalau di luar negeri itu oke bener, bener juga di negara lain pengarsipan tuh kayaknya jauh lah kita ketinggalan lah, tapi biar mau ketinggalan atau enggak iraman nusantara yang sekarang saat ini aktif dalam pengarsipan lah yaudah lah daripada tidak sama sekali negara lain udah jauh lebih dulu lakukan ini, archivingnya di negara lain tuh udah hal yang itu hal yang lumrah ya nah ada, jadi supaya irnus jalannya lebih enakin atau gimana ada ada ini gak ada pernah bertukar pikiran atau apa, bantu-membantu lebih ke cerita kayak gini jadi waktu itu ada dari mungkin art and culture nya Australia kalau gak saya itu divisi art and culture nya negara Australia itu kunjungan ke iraman santara terus ngeliat lu ngarsip kayak gini, iya duitnya dari mana ya yang kok gak sih aja terus kita nyeritain kayak tadi tuh perjalanan iraman santara patungan terus dia bingung kok bisa ya gitu kenapa? gue bilang kok bisa ya bisa soalnya kalau di negara kita sih itu di negara-negara yang kami tahu katanya Australia, Amerika pada umumnya di Eropa kerjaan kayak gini mah udah pasti otomatis diambil museum at least atau national library gitu wah kalau disini mah enggak tuh ya kebetulan gitu jadi mereka lebih ke aneh gini ya tapi kalau memang belum pernah sih sama pengarsip-pengarsip luar tapi kita ngobrol keep in touch sama museum-museum di Belanda yang megang arsip di Indonesian arsip gitu kita berkorespondensi cuman baru cuman ketemu gak? ada rilisan gak? ada ada jadi lu pinjem juga terus lu digital belum sampai situ karena emang PR kita di tanah air aja luar biasa ya karena dua tahun kebelakang ini kita juga mulai melebarkan sayap bikin proyek di enam kota itu kalau gak salah di Bandung, Jogja Bali, Makassar Medan sama Jambi itu tuh kita punya kerjasama dengan enam kolektif yang seder nafas ya yang sama-sama satu pikiran yang mereka membantu kita ngarsip di enam daerah itu gue baru ketemu sama Dewi Panadang Jambi kan nah itu tuh perlu eh karena kita gak bisa gerak sendiri kalau gue gak dibantu sama si si Kadek ya gak mungkin lah maksudnya kayak Indonesia tuh ternyata setiap daerahnya masing-masing aja udah punya apalagi era kaset banyak banget jadi gak mungkin lah kalau kita pengen kuasai ngarsip sendiri itu gak mungkin mesti kerjasama dan kayak mesti ngesupport si kolektif-kolektif di enam kota itu akhirnya kan kayak gitu gue minta ke dik buat kasih ini tolong fasilitasi biar jadi kita bareng-bareng ini pasti kan setelah yang lu lakukan ini pasti kedenger lah sama musisi-musisi lamanya yang masih ada atau keturunan-keturunannya tanggapan mereka kayak gimana wah itu yang mereka rata-rata ya rata-rata gak pernah ada yang eh ini kan lagu bapak gue atau apa gitu kenapa lu digitalisa sih selama ini alhamdulillah baik-baik aja bahkan mereka semuanya kayak wah makasih ya dek gitu maksudnya mau kayak gini gitu karena justru mereka kayak merasa diapresiasi gitu dan gue juga ngomong kalau ini semua yang kita lakukan ini non-komersil jadi ntar kalau ada sisi komersil masih akan dikabari jadi kita minta kontak tuh yang ke ahli warisnya define non-komersil dengan komersil jadi yang saat ini lu lakukan kan lu upload orang bisa mengakses mendengarkan tapi gak bisa di download gak bisa di download gak bisa lu bikin playlist gak bisa kaku aja udah dan itu juga kayak ada lu bisa ngeliatnya juga cuma kayak rrk aja jadi gak ada yang gue mulai dari mana pasti bingung karena emang itu sengaja maksudnya kayak alfabetical aja udah jadi kayak lu bingung-bingung deh gitu karena emang bukan bukan platform musik gitu ini emang kayak library jadi kayak lu cari sendiri aja karena kan bisa set keyword iya bisa set keyword dan kita akhirnya sekarang di web Irma Nusantara itu dibantu oleh adanya blog jadi blog yang ditulis oleh tim redaksinya keiyasan untuk ngarahin gitu jadi kayak misalnya perkembangan rock atau dangdut apa nanti disitu ada ngelink jadi biar dia ngebantu bisa mulai oh gue mau cari tentang rock nih gitu misalnya gak serandom dulu waktu gue jaman-jaman dulu mengakses Irnus lah sekarang lu kalau buka Irma Nusantara udah beda lu bakal ngeliat wah udah macem-macem itu website ya website dan sekarang kita udah mulai menampilkan literasi yang berhubungan dengan mu sih kayak Actuil kemarin juga dipakai sama Kimungat untuk bikin ini ya untuk bikin film dari kita juga jadi karena kita udah kayak dari Actuil buka sampai majalah Actuil tutup itu kita tinggal kurang sekitar 8 edisi lagi dia kan dia tuh bulanan kan lu bayang gak tinggal 8 menit edisi udah lengkap itu dimana tuh kira-kira 8 edisi ya itu mah mungkin misalah lama ada juga kadang-kadang muncul tiba-tiba dari musik-musik malang biasanya mereka yang suka pengen barter eh gue ada ini lu kayaknya belum punya nih oh boleh om lu mau yang mana gue mau yang ini kita tukeran Arsip sama musik-musik malang itu biasanya kita kerja sama mereka kalau untuk literasi petualan Irnus ini ternyata seru pisang ya seru kalau RRI ada yang tiba-tiba kita ngedata pas kita datang mau digitasi dijual semua jadi cepet-cepet si orang itu mau datang gitu dijualin ada yang kayak gitu sih jeprut itu mah si orang dalemnya ya si Oknumnya gini anjing dijualin gini jadi emang sebenarnya lu tuh membuka perencaraan jadi kayaknya gue tuh melakukan ini mau mendata sisa-sisa Arsip RRI terus sebelum pas mau lu datang lagi pas kan gue mau survei nih datang survei oh ada sekian kan gue catetin ya ada sekian nih judulnya kira-kira ini pas gue datang lagi di jualan di jualan sama si orang ini goblok tapi gue bukannya bukannya sugu-son karena apa karena dulu jaman kita belum bikin Arsipan Arsipan gue emang beli sama orang ini ternyata di jualan goblok tapi yaudah lah gue sampai ketau sama David gila ya nih orang yang gitu tapi gimana gue juga pernah beli sama dia gitu dia emang jiwa dagangnya jiwa dagangnya aja PDG PDG harapan eh kan lu gue kita ada pertanyaan yang kelewat yang lo Arsipan itu batasannya berarti musik populer musik populer sampai tahun berapa yang disebut kan diso aja kaset harapan jaya juga sini harapan jaya juga gue gak nemuin sampai sekarang gue gak punya itu penting sih kaset satu ada album kedua Aung Kheji orang tebu gak nah makanya batasannya sampai mana nih sebenarnya batasannya satu adalah selama si rekaman ini diperjual belikan satu itu pernah diperjual belikan pernah diperjual belikan bukan untuk konsumsi pribadi pernah diperjual belikan terus berupanya musik hiburan lah ya musik hiburan akhirnya pernah diperjual belikan itu berarti dirilis ke publik jadi bukan kayak kan ada juga kayak field recording punyanya orang-orang akademisi ya kalau itu mah gak kayaknya karena itu untuk studi bukan untuk komersil ini mah yang yang dikomersilkan lagu yang pasti ya lagu dan hiburan ya lawak juga kita Arsip kadang-kadang tapi kita lebih ke lagu terus yang ada formatnya aja yang masih ada format fisik jadi sampe CD kita akan Arsip sampe era CD sampe era CD tahun kalau tahun tahun semua enggak kalau bicara tahun berarti dari 1915 sampe 2000 berapa tuh kita 2000-an sampe 2000-an sampe sekarang sekarang udah mulai masuk ke 90-an udah mulai masuk nih mau ke 90-an akhir udah mulai masuk tuh kaset-kaset CD juga gue udah ada yang mulai gue Arsip kok untuk dicoba aja untuk dibilang kalau ini tuh wide gitu-gitu tuh tablukan CD mah ada maksudnya tetep harus di Arsip kan harus-harus karena CD tuh justru gue lebih khawatir nyimpen CD kalau sekarang karena CD kalau udah kena jamur itu bolong jadi kayak transparan gitu itu mah udah hilang tapi kalau piringan hitam kena jamur itu mah tinggal dicuci iya CD mah si si silvernya tuh jadi dan itu udah gak bisa diputar itu lebih bahaya justru CD tapi kan rilisan maksudnya secara kuantitas kan banyak berarti waktu orang-orang ngerilis CD tidak seperti kayaknya untuk kayaknya untuk di Indonesia kaset bener gak? kaset Indonesia mah CD tuh ngapain mahal ya CD mah pada akhir ada sih eranya temen gak lama orang Indonesia tuh kaset karena murah CD tuh masih hitung mahal ketika pas udah ketika udah harganya oke pun juga udah keburu ada digital tiba-tiba ya gak lama sebenernya RACD kalau lu pikir sampai berarti sampai sekarang pun dilakukan dilakukan tapi memang yang urgent dulu kaset musik Indonesia musik Indonesia tapi itu ada oh iya mah yakin lo bakennya lah kalem lah gitu ya jadi ada skala prioritas iya skala prioritas sekarang akhirnya udah gak lagi oh iya semenjak 3 tahun terakhir skala prioritas kita kayak udah mulai dibuka aja aksesnya karena yang lu pikirkan adalah mencegah dari kemusnahan karena yang selama tahun-tahun awal itu yang yang rare-rare itu yang udah kita ngumpulin awal tuh 5 tahun pertama 7 tahun pertama tuh kita ngumpulin yang rare yang nah sekarang udah mulai kayak sok lah sekarang udah 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 kayak udah ngdut apa-apa udah masuk semua tarling udah berapa orang masa orang yang kerja di Iremanusantara sebenernya tuh Iremanusantara kalau orang yang in-house-nya lah tanda kutip itu cuma 5 orang tapi kita punya outsource banyak dengan PR sebanyak itu 5 orang aku maha 5 orang di Jakarta terus iya kan iya terus outsource yang di Jakarta ada berapa terus belum di Jambi di Gengkade belum yang di si Karet tuh juga membantu dalam mendigitalisasi juga betul iya jadi nanti store gitu iya jadi mereka itu kita bikinin project project ini lu konsen kalau bisa sama musik daerah lu gitu iya iya kemarin gue diputarkan lagu-lagu daerahnya yang keren-keren banget iya kan nanti tinggal dia store ke kita tapi lu juga nyimpan jangan maksudnya kita harus lu juga harus nyimpan arsip karena pada dasarnya ketika kita nyimpan arsip itu sebenarnya harus ada backup dan backup itu sebenarnya harus di luar pulau itu lebih ideal jadi pulau Jawa ada apa-apa gue masih punya di Kalimantana di Sumatera seperti hanya kalau board of director sebuah perusahaan jangan naik satu pesawat yang sama benar ya sekali jatuh kalau day-day KB benar-benar moongeast level board of director lupa penting gitu mau melakukan perjalanan yang sama ketujuan yang sama kalau klub sepak bola gimana bisa di gitu kalau mau main bisa dipisah 11 pesawat atau gimana ribus ribus siapnya 11-nya pemain inti naungku John John belum official-nya pemain anjing enggak pesawat oke harapan Iramanusantara untuk ekosistem musik Indonesia saat ini bukan 50 menit akhirnya menekan saya jandai harapan si Iramanusantara sih satu kita pernah ngeliat kasus yang jadi gue pernah menjadi di Iramanusantara jadi di hire secara personal sama profesor di Pittsburgh untuk meneliti tentang Remako terus gue tuh ngeliat ketika gue melakukan penelitian di gudang Remako gue ngeliat itu pertama kali gue ngeliat The Real Master anjing Remako punya The Real Master gini pita gitu anjing keren ini gue nongkrong di gudang 3 bulan sama gue tuh ngeliat kontrak kontrak rekaman untuk ini sih untuk pelajaran aja ya gue bukan salah siapa atau enggak tapi memang masalah copyright di Indonesia tuh ternyata emang masalah yang gak kelar-kelar ya sampai sekarang juga kayaknya klasik banget gue ngeliat ini cerminan sekarang masih lebih mending lah muncul LMK-LMK progresif kayak masif kayak apa gitu lah pasti jadi gak yang tua-tua doang nih sekarang yang pembelisar-pembelisar muda tuh muncul ya kayak gengnya Holil Kakek Rumah Kaca terus ada gengnya anak-anak Samson tuh masif dia gue suka tuh yang kayak gitu karena mereka progresif dan juga yang naro lagu disitu juga udah gengnya seringai naif gitu tapi kalo yang kita deh jaman ingat gak dulu kita tanda tangan Asiri pernah dapet gitu di tapi gue juga kadang kalo lu cek di karaoke-karaoke gitu lu ketik kuliah pagi harapannya pasti ada di banyak serna gitu sebenernya kita gak tau lu ya kalo gue tetep sempet antipati sama LMK di Indonesia tuh ngapain lu ikut juga kita gak dibagi bener gak gak pernah jelas gitu maksudnya kayak tapi sekarang kayaknya keadaan udah beda ya harapannya gimana nah harapan gue mestinya mudah-mudahan sih itu tuh rapih ya bener-bener harus segera dirapihkan karena ini juga terkait sama musisi tua yang masa dikontrak ayah Shenduki sepeda mini jadi itu kenapa sepeda mini tiga bungkus nasi padang berbeda sama Kus Plus gitu kalo Kus Plus mah bener kontraknya kalo band-band gede kayak Darapus Vita Kus Plus bener tapi kalo artis-artis baru kayak gitu jadinya kayak wah emang tebalik ya tiba-tiba nanya ngujeng sepeda mini lo denger rilisannya ada gue gak tau itu rilisannya apa tapi ya dia artis solo emang tidak terkenal tapi menurut lu tidak pantas kan untuk dibayar dengan sebenarnya jangan gitu tapi udah emang mungkin ternyak tapi dulu mah mungkin ini kali ya apa kayak gitu tuh kan prestis yang bisa rekaman anjing lu sok karapan jaya rekaman kan seneng banget ya karena susah gak kayak zaman sekarang gitu bisa rekamannya ah lu juga ngerasain lah begitu susahnya kita masuk ke EMI gitu rekamannya analog di analog di Anang di Hijau Studio Anang Edan sih ya kan di Pita D.A.T eh lain D.A.T kan duain tapi sebenarnya gue ngomong kayak gini gue ngomong kayak gini ironinya adalah harapannya juga kita gak ngurusin rights gitu iya iya kita juga gitu ini berarti buat yang sekarang-sekarang iya sekarang-sekarang itu penting rights itu penting dan ada publisher-publisher muda maksudnya yang baru ya baru-baru kayak logo pribadi yang why not gitu ikutan orang cuma nama pengarang lagu siapa cuman gitu doang lagunya yang ini daftarinnya gampang kok gak bayar juga gitu iya 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 nating tulus lah iya iya itu penting ya iya penting oke oke rame nya rame nya rame nya tekan rasa kan hampir sejam Vin ceritakan gambar berikut ini coba ceritakan kelihatan kan ini apa sih siapa ini apa itu adro cafe itu adro cafe ya ini mah konser kali ya konser oh iya wah wah ini mah ceritakan gambar berikut saya juga lupa ini lupa pernah sih ya ini mah lucu ini mah lucu tapi jangan ditiru punta jangan ditiru sama semuanya ini tuh udah ada eddy siharap aja yang banggu itu wah itu mah gue dimusuhin sempet dimusuhin satu sama satu band ini udah gak ada gue saking frustrasinya ya adro lihat itu mah dateng ya wah 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 gitu sep pas manggung gue tewas jadi mohon maaf harapan aja yang gak bisa manggung terus backgroundnya gue lagi di banggu lagi di bopo ini harapan aja yang gak jadi manggung ini vokalistnya madot kembaliknya terus ya sampe kayak gitu kayak gitu ini juga gak inget gue ceritakan gambar berikut ini wah ini agak aneh lu merasa ini album kedua ya eh mana yang ini ya yang ya yang itu yang tadi lu kan lupa lupa ini gue bingung ini album kedua ini gak pernah terkenal ya karena lu keburu cabut menurut gue pas lagi masa promosi lu keburu cabut gue keburu nah ini keburu boleh gak katanya dipecat aja ketika lu dipecat sama gue gue bukan keburu cabut gue bukan keburu cabut karena gue semacam fear aun di harapan jaya pada saat itu ini ya kalimatnya yang lu keburu cabut lu keburu dipecat pas lagi promo iya jadi gak naik ini mau jalan promo radio sayang juga gitu si album ini eh ini tuh sempet bikin video clip lah menurut gue enggak enggak ya enggak ya kita tadi jadi waktu itu mah foto foto session ini ya yang gue pikir ada video clip perasaan ternyata gak ada ya ada gak sih gak ada foto session ini tapi gak pernah ada gue gak pernah liat nah itu yang gue mau tanya malu pokoknya itu hitsnya dari diputuskan hitsnya dari album kedua ini kripik singkong yang kartun bukan sih enggak tau ini hitsnya kripik singkong ini album kedua sayang ini yang pasti ini album kedua belum juga diperkenalkan ke publik pas banget gue pecat si eddy jadi gak jalan satu kata untuk harapan jaya oh iya satu kata satu kata untuk gambar ini satu kata buat gambar ini untuk harapan jaya satu kata untuk harapan jaya satu kata ya jir kata kata mah satu ya satu brengsek emang brengsek ini harapan jaya brengsek cikgu lama harapan jaya kecepatan lahir iya sama iya kecepatan lahir bang kecepatan lahir kita tetep beyond orang-orangnya anjing gak ada yang ngejagain juga ya yang ngejagain juga adi ya benjulung gitu sementara kalau ada ngejagain kayaknya iya gak sih yang ngejagain kita berenam ngejaga diri sendiri aja iya gak bisa karena ngejagain gak pada saat itu kita umur berapa di umur berapa cikgu ya dua puluh dua puluh dua puluh tiga dua puluh empat ya umur segitu gitu dikasih kan kaget ya dikasih yang anjir ini apaan nih dunia ini apa gitu ruta yang ngejagain kita yang paling inget kita ceritanya dia pulang dari label bawa kabar kita lagi berenang-berenang dia bawa kabar baik wah di gimana pokoknya keren terus dia dengan cueknya jalan kaki dengan full semua handphone masih di badan catatan semuanya masuk ke kolam rokok sama rokoknya ya wah baru nang sebur anjing segitu rokoknya masih disini timbul rokoknya udah potong 2 blok aja yang jaga 2 blok gue ntar kan gue nungguan kabar baik gue gak jaga anak gitu anjing nengges bu yatak gue pilih rilisan analog atau digital aduh sebenernya kalo sekarang gue udah males repot sih dulu sih gue analog ya tapi sekarang ternyata gak bisa dilawan eh digital gak bisa dilawan dan apakah dan praktis dan kemampuan digital sekarang tidak seperti kepindahan kita di album pertama kedua iya iya itu kayaknya album kedua itu yang tadi teh pertama kali masuk ini kan perpindahan perpindahan analog ke digital jadi rekamannya rekamannya gak pake pita album pertama kita pake pita ya album kedua gak pake pita udah mulai kayak wah pake teknik apa ya kayak teknologi-teknologi gitu ya tapi jadi masih nanggung apakah digital sekarang sudah bisa mendekati kualitas analog bisa udah bisa menurut gue oke kus plus atau god bless kus plus kenapa ee god bless tuh terlalu rock eh menjir kalo kus plus tuh lebih ke ada era 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 60snya karena kali ya karena gue lebih prefer ke 60s lebih lebih sakedalik menurut gue dibandingin kus plus kalo god bless pure rock gitu kus plus kus plus menulis atau bermain musik bermain musik eh sebenernya gini bermain musik eh tapi gimana ya kela 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 kan lu lebih banyak menulis bikin ee apa dokumen ter itu kan urusannya menulis iya archiving aja menulis menulis itu udah menjadi pekerjaan gue akhirnya jadi bermain musik tuh lebih senang lebih ke senang-senang senang-senang tapi dapet duit nah kalo gue sekarang bermain musik jadi kayaknya pilihan gue bermain musik aja bermain musik oke senang tapi dapet duit itu gak usah mikir gak usah mikir kayak gue lah motoran dapet duit ya fin kasih saran yang masih kalian buat temen-temen atau bahkan pemerintah sekaligus untuk betapa pentingnya pengarcipan musik mengarcipan musik oh iya jadi sebenernya pengarcipan musik itu sangat penting ya maksudnya kayak Indonesia itu kaya akan budaya salah satunya musik musik itu adalah alat yang paling kasual untuk menyampaikan sesuatu di era tersebut kita bisa tau ngedengerin musik-musik era Soekarno era Orde Baru sama Erda yang sekarang itu bisa keliatan sebenernya dari situ gimana cara gimana cara musisi bertutur apa tema yang dibawakannya itu bisa 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 kecatat semua jadi majunya peradaban seni khususnya menurut gue ya dengan mengarsip jadi kalau negara mau maju peradabannya ya kayaknya mengarsip ya harus harus wajib karena itu ada pembelajaran ke masa lalu kan karena semuanya pengulangan kayak apa ya gue rasa kayak gini Actuil bagus muncul di Bandung pertama kali media alternatif Ripple juga bagus tapi alangkah lebih bagusnya kalau si Ripple ini pernah tau mengenal Actuil lebih dalam itu pasti keluarnya akan lebih bagus itu seperti yang dilakukan sama Jepang makanya Jepang kalau ngeluarin produk pasti bagus banget karena dia ada arsip dia bisa belajar nge-refer kayak yang lama gitu ketika bahan itu nge-refernya ya bisa gitu kayak Ripple Ripple oke gitu jadinya munculnya oke juga kok tapi kalau seandainya dia bisa nge-refer dia bisa nge-refer Actuil bisa akan lebih keren gitu menurut gue bukan Ripple gak keren bukan Ripple gak keren bahan refernya juga jadi kayak lebih lebih mantep gitu oke Alvin sekarang tolong promosikan proyek-proyek terdekat untuk lu sendiri atau Iram Anusantara atau TDS sebenarnya kalau proyek terdekat TDS mah bakal ngeluarin single akhirnya kayaknya ada satu lagu yang bakal dirilis kayaknya kalau TDS terus jadi nambah jadi tujuh jadi delapan lagu terus kayaknya akhirnya kita bercerita-cerita akhirnya kayaknya bakal kebuka kota-kota baru ya buat TDS setelah ini 20 tahun baru nih bakal ada tour kayaknya tour Sumatra segala macem kalau Iram Anusantara itu sih ke acara satu dekade Iram Anusantara itu sih sebenarnya yang ini akan ada sepanjang September ke Oktober pokoknya acaranya harus dateng iya harus dateng harus dateng karena akan ada apa harus dateng karena disitu ada pameran pameran arsip itu pameran arsipnya visual jadi gak akan ngebosenin gak akan kayak museum gak akan kayak hiyum menih menih hiyum ya hiyum 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 keeng 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 ya ke museum kan keeng ya gak mau gue mah anjir si Iram Anusantara mudah-mudahan bisa menjadi contoh museum modern lah yang digital modern lah pokoknya walaupun konteks yang dibawainnya masa lalu sih terus disitu bakal ada musiknya sih ada penggelaran musiknya itu seru-seru sih jadi kayak nanti si A berlaku sebagai plus-plus si ini berlaku seperti si ini gitu kayak nanti tunggu tanggal ini aja lah tapi kalau mau infonya di instagram iramanusantara gak pake ad gak pake underscore gak pake iramanusantara website yang bisa diakses iramanusantara.org org ya oke terus udah gitu yang paling penting tiketnya berapa coba tiketnya walaupun musiknya mungkin nanti ada artis-artis yang bagus tiketnya mah 2000 tiket abus museum udah gak oh udah tiket abus museum jadi emang gak bisa bener-bener gak komersil kan iramanusantara gak bayang deh gitu tiket aja 2000 perak 2000 bisa pake kiris deh bisa bisa terus bisa ini besar wajeng parkir motor aja di khawatir berapa jadi merah PROG anjing kuduniakan duit 2000 datangnya se-RT jadi atau entah kasihin aku aku udah siapkan pulangan duitnya cepetnya duit cepetnya enggak nomba duit duit 20 ribu emang terus tegur dulu minta pulangan lah gak suai pakir museum tiketnya cuma 2000 oke Vin terima kasih banyak sama-sama Coklat Friends gak cukup satu jam sebenarnya mah perlukan gue masih pengen banyak ngomongin harjanya belum kelar tapi harus kembali ke prompter terima kasih Alvin sukses dengan iramanusantaranya dan masih ngerjain film dokumenter juga gue rasa ya menulis dan semua yang dikerjakannya sukses selalu dan buat Coklat Friends semua jangan lupa kepoin segala hal tentang DCDC di Instagram dan juga tiktok at dcdc.official dan website www.jaruncoklat.com dan pastinya pantingin terus DCDC The Podcast di DCDC TV sampai ketemu di episode selanjutnya dadah terima kasih Terima kasih.